Oke, selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini, Wardi akan menjelaskan mengenai manusia purba di Afrika. Yang perlu kalian ketahui bahwa ada satu teori yang menyatakan bahwa manusia purba yang paling awal itu merupakan berasal dari wilayah Afrika. Jadi, ada satu teori yang dinamakan teori out of Afrika. Jadi, pertama, manusia purba itu dari Afrika yang kemudian menyebar ke seluruh dunia seperti ke Eropa yang nantinya ada Homo Neanderthalensis, Homo Promagnon, Hederbergensis, sampai ke wilayah Cina kemudian menjadi Sinantropus Pekinensis dan Sinantropus Lantianensis. Jadi, ini merupakan awal dari babak baru manusia purba yang ada di dunia. Jadi, di sini, Wardi akan membahas mengenai manusia purba dunia yang terutama spesifik adalah di wilayah Afrika. Oke, pembahasan kita di sini ada sekitar tujuh manusia purba yang akan kita bahas. Di beberapa buku itu memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Namun, di sini, Wardi mengambil sumber dari bahan yang kita pakai, yaitu LKS Sejarah Sejarah dari Viva Pakarindo. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada Ardipithecus ramidus, kemudian ada Australopithecus afarensis, Homo ergaster, Australopithecus africanus, Australopithecus robustus, Homo rhodesiensis, atau Homo africanus, dan yang terakhir ada Ororin tugonensis. Oke, kita bahas satu persatu. Ardipithecus ramidus. Di sebelah kanan, kalian bisa lihat sendiri, ini ada sebuah fosil. Fosil di sebelah kanan ini, fosil tengkorak kepala manusia purba. Ini adalah tengkorak yang ditemukan oleh para antropolog di wilayah Ethiopia. Dan ini dinamakan Ardipithecus ramidus. Kalau kalian lihat, itu sekilas ada warna yang berbeda. Jadi, ada fosil asli dan fosil yang ada batu yang sebagai pelengkap. Batu yang berwarna terang, putih tulang itu, itu merupakan buatan yang dibuat pada masa sekarang, dan fungsinya adalah memperkirakan bahwa bentuknya itu seperti itu. Nah, untuk membedakannya, maka warnanya diberi warna yang berbeda. Kalau warnanya dibuat sama, kemungkinan orang akan menganggap bahwa itu bagian dari fosil kepalanya. Makanya dibuat berbeda. Nah, sama halnya dengan yang ada di candi. Apabila candi itu runtuh, kemudian dibangun ulang, maka ada beberapa batu yang hilang. Nah, batu yang diganti itu biasanya memiliki corak yang polos, yang berbeda dengan batu yang asli dari candi. Nah, ini juga berlaku di fosil manusia purba. Oke, Ardipithecus ramidus. Ardipithecus ramidus ini merupakan fosil yang ditemukan pada tahun 1994, yang menemukan adalah Yohanes Haile Selassie di wilayah Ethiopia. Pada penelitian selanjutnya, didapati kerangka yang lebih lengkap, yaitu diantaranya ada tengkorak, gigi, kemudian tulang panggul. Yang lebih lengkap itu bisa kalian lihat di sebelah kanan dari gambar ini. Tapi, Padi tidak berikan seluruh badannya. Nah, cuma Padi berikan si kepalanya saja. Kemudian ada tangan dan kaki yang berjumlah 35 potongan. Kemudian, apabila dibandingkan dengan hewan yang ada di masa sekarang, apabila dibandingkan dengan primata yang ada sekarang, itu hampir mirip dengan simpanse. Dengan ciri fisik, yaitu berat badan sekitar 50 kg, tinggi 120, dan diperkirakan otaknya itu sebesar otak simpanse. Nah, kemudian, gaya hidup atau pola hidupnya, mereka hidup di atas pohon, yaitu dengan cara memanja dan kemudian memakan makanan dari pohon-pohon tersebut. Selanjutnya adalah Australopithecus avarensis. Nah, Australopithecus avarensis ini diperkirakan merupakan percabangan pertama dari primata ke manusia purba. Nah, diperkirakan manusia purba Australopithecus avarensis ini berusia 4 juta tahun dengan ciri fisik, diantaranya memiliki tinggi set 1,2 meter, volume otak itu hampir mirip dengan simpanse, yaitu 425 cc, dengan muka besar menonjol ke depan. Kalau kalian lihat di apa namanya, di slide, kalian lihat di sini mukanya lebih menonjol ke depan. Kemudian, leher kuat dan rahang kekar. penemuan Australopithecus avarensis ini ditemukan pada 1974 di wilayah Ethiopia oleh D. Johansen, M. Taib, dan J. Coppens pada lapisan Pleistocin. Kemudian, manusia purba ini pada buku Sangiran Menjawab Dunia, Australopithecus avarensis dinamakan Lucy. Lucy itu ditemukan cukup lengkap pada tahun 1974 yaitu diantaranya komponen tengkorak, rahang bawah, tulang anggota badan, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang pinggul. Kemudian, si Lucy ini dia mampu berdiri tegak. Makanya, bagian kaki itu lumayan kuat dan kemudian dia bisa berdiri tegak seperti manusia. namun tidak sesempurna Homo sapiens. Kemudian, selanjutnya adalah Australopithecus africanus. Australopithecus africanus ini merupakan turunan dari Australopithecus afarensis. Australopithecus africanus dia ditemukan pertama kali oleh Raymond Dutt pada tahun 1924 di wilayah Afrika Selatan, tepatnya di wilayah Taung. Kemudian, manusia purba ini diperkirakan hidup sekitar 3-2 juta tahun yang lalu. Kemudian, bertempat tinggal di alam terbuka sama dengan afarensis tadi. Kemudian, volume otak sekitar 450-600 cc. Kemudian, tinggi badan sudah mengalami peningkatan yaitu sekitar 150 cm. Kemudian, dapat berdiri dengan 2 kaki atau sudah bipedal. manusia purba yang ke 4, yaitu Homo ergaster. Homo ergaster, ini tidak banyak yang Pak Ardi dapatkan mengenai info-info dari Homo ergaster. Homo ergaster ini ditemukan oleh seorang antropolog yang bernama Richard Liquei dan Zolok dari Meaf Liquei. Nah, kemudian, manusia purba Homo ergaster ini diperkirakan dia hidup antara 1,9 sampai 1,4 juta tahun yang lalu ditemukan di wilayah Turkana, Kenya. Kemudian, fosil yang ditemukan, jadi, para antropolog ini menemukan fosil dari Homo ergaster ini diperkirakan umurnya adalah 9 sampai 12 tahun. Kemudian, manusia purba Homo ergaster ini di, apa namanya, dikategorikan sebagai Homo erectus. Namun, ada juga beberapa orang yang mengkategorikan Homo ergaster ini adalah Homo sapien. Jadi, tingkatannya, kalau di Indonesia kan ada Megantropus Pelojavanicus, kemudian adalah ada Pitecantropus, kemudian ada Homo sapien. Nah, diperkirakan Homo ergaster ini masuk ke Pitecantropus erectus, kalau di Indonesia. Jadi, hampir satu zaman lah. Namun, ada juga yang menganggap ini sudah masuk ke Homo sapien, kalau dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Kemudian, ada Australopithecus Robustus. Jadi, kalau di Afrika, itu banyak sekali manusia purba dengan nama Australopithecus. Nanti, kalau di China atau di Asia, itu namanya Sinantropus. Jadi, bisa kalian ingat-ingat ciri-ciri nama, dari namanya itu kira-kira seperti itu. Australopithecus Robustus ini ditemukan Robert Broom di wilayah Gromderal dan Swag Trans di Afrika Selatan. Manusia purba ini diperkirakan hidup 2-1 juta tahun yang lalu. Kemudian, dari ciri fisiknya, ini didapatkan data dari Buku Sangiran Menjawab Dunia, diantaranya susunan gigi taring dan seri yang sudah teratur, kemudian raheng dan gigi berukuran besar dan kuat, muka lebar, datar, dan rendah dibandingkan Australopithecus Afrikanus atau manusia purba sebelumnya. Kemudian, diperkirakan manusia purba ini, dia merupakan tipe vegetarian yang menggantungkan makanannya pada tumbuh-tumbuhan, daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Selanjutnya, ada Homo Rhodesiensis atau dinamakan pula dengan nama Homo Afrikanus. Manusia purba ini ditemukan di wilayah Broken Hill, Rhodesia, yang menemukan adalah Tom Swigler. Dia adalah seorang penambang timah, jadi ketika dia menambang, kemudian didapatkanlah manusia purba ini. Kemudian, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Raymond Dutt dan Robert Bloom, seperti yang Pak Adi bahas sebelumnya, yaitu Australopithecus Robustus, jadi ada kelanjutan. Kemudian, fosil yang ditemukan diantaranya adalah tulang paha, rahang bawah, dan tulang kering. Kemudian, dari hasil yang ditemukan oleh para antropolog ini, disimpulkan bahwa Homo Rhodesiensis ini merupakan nenek moyang dari bangsa negroid atau bangsa kulit hitam yang ada di Afrika. Kemudian, diperkirakan hidup 300.000 sampai 125.000 tahun yang lalu, atau diperkirakan lebih maju daripada Australopithecus Africanus. Dari fosilnya, ini Pak Adi ambil dari Google, kira-kira seperti inilah fosilnya, dan ini mendekati fosil dari Homo sapiens. Kemudian, ada manusia purba yang terakhir, yang bernama Ororin Tugonensis. Ororin Tugonensis, ini ditemukan di wilayah Tugenshills, Kenya Tengah, yaitu ditemukan oleh seorang paleontologis bernama Brigitte Senut, dan geologis Martin Pickford. Kemudian, penemuan dari fosil ini, yaitu ditemukannya 11 fosil yang diperkirakan umurnya adalah 6,2 sampai 6 juta tahun yang lalu. Kemudian, manusia purba ini diperkirakan dia adalah kombinasi antara kera dan manusia. ini adalah manusia purba yang terakhir yang Pak Ardi bahas. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa dibaca sendiri di buku pegangan kalian. Ini, karena durasinya cukup panjang, maka Pak Ardi buat sesimpel mungkin, sependek mungkin. Karena penjelasannya itu lumayan banyak, ya terpaksa durasinya juga semakin panjang. Oke, apabila ada yang perlu ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.